Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang pemirsa. Selain tiga berita tadi, ribuan warga berdesakan hingga antre berjam-jam demi mendapat bantuan sosial minyak goreng, juga akan bagi selintas Aini Siang hari ini. Bersama saya Desvita Bionda, inilah lintas Aini Siang selengkapnya. Pemirsa Ivan Gunawan alias Igun diperiksa Polri terkait aplikasi investasi bodong DNA Pro yang dibekukan pemerintah. Kepada penyidik, Ivan mengakui hubungannya sebatas brand ambasador dan mengembalikan uang yang didapatnya ke penyidik. Artis sekaligus desainer Ivan Gunawan diperiksa penyidik bar skrim Polri selama lebih dari tiga jam. Ia diperiksa sebagai saksi dan mengakui dikontrak selama tiga bulan sebagai brand ambasador oleh DNA Pro untuk mengunggah konten di media sosial. Ivan juga mengembalikan uang 921 juta rupiah ke penyidik. Sebelumnya aplikasi robot trading DNA Pro diblokir pemerintah. Polisi telah menetapkan 12 tersangka terkait kasus investasi bodong DNA Pro. Enam diantaranya sudah ditahan. Jadi hubungan saya adalah pure hubungan profesional antara artis dan DNA Pro. Total kontrak yang diberikan oleh DNA Pro kepada saya, hari ini saya kembalikan. Saya kembalikan, saya laporkan kepada bar skrim.